Sesosok jasad laki-laki tanpa identitas ditemukan di aliran Kali Banjir, Kanal Timur, Cakung, Jakarta Timur, Selasa Kemarin. Sesosok bayat laki-laki tanpa identitas ditemukan di aliran Kali Banjir, Kanal Timur, Cakung, Jakarta Timur, Selasa Kemarin. Saat ditemukan, kondisi korban sudah membengkak dan ada bekas luka di bagian kepala dan punggung. Jasad pria tanpa identitas tersebut awalnya ditemukan warga saat mengapung di tengah aliran Kali dan tubuh korban tampak tersangkut di antara tumpukan sampah. Penemuan mayat tersebut pun langsung dilaporkan ke pihak kepolisian sektor Cakung dan diteruskan ke pihak Damkar. Kami sebagai Satgas mendapatkan laporan bahwa ada mayat di KLT-KT. Kata, medannya agak sulit untuk mereka evakuasi. Sehingga membutuhkan tenaga yang dihidupkan. Sehingga kami meluncurkan satu unit rescue dengan lima personil untuk evakuasi mayat tersebut. Seperti itu, Pak. Jenis kelaminnya apa? Laki-laki, Pak. Kondisinya waktu ditemukan gimana, Pak? Kondisinya sudah banyak, sudah mememukkan. Petugas rescue dari Sudin Gulkarmat, Jakarta Timur langsung dikerahkan untuk mengevakuasi jasad pria naas tanpa identitas tersebut. Kejadian ini pun menjadi tontonan warga dan pengendara yang melintas di jalur tersebut. Usai dilakukan pemeriksaan oleh petugas identifikasi Polres Jakarta Timur, jenazah langsung dibawa ke rumah sakit Cipto Mangunkusumo untuk dilakukan otopsi. Kasus penemuan mayat di kali BKT ini pun kini ditangani oleh aparat kepolisian.